Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How's life today? I hope so Nice to meet you this morning I would like to tell you about one topic in English lesson The title is Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Salah satu materi pembelajaran bahasa Inggris Bagi anak mister yang di rumah Semoga senang berhasil semangat dalam belajar Poin yang pertama yang akan kita pelajari adalah To express and ask about ability Bagaimana cara kita mengekspresikan Yang berkaitan dengan ability atau kemampuan And the second one is To express and ask about inginan Bagaimana cara mengekspresikan keinginan kita Let's go guys kita bahas Ability Apa itu ability? When talking to someone Ketika kita berbicara dengan seseorang Terkadang kita berbicara atau menyampaikan berkaitan dengan kemampuan kita atau orang lain Ability is something Jadi ability ini adalah sesuatu that people can do Yang orang lain atau kita sendiri bisa menyampaikan hal tersebut Nah disini kita ada beberapa pola yang bisa kita ikuti Untuk mengekspresikan ability tersebut Pola positifnya bisa kita ikuti adalah Subject plus can plus infinitive Subject ditambah can ditambah kata kerja dasar Kita lihat contohnya guys I can play football Saya bisa bermain bola Ini menunjukkan express about our ability Kemampuan kita Dan pola kelima negatifnya Kita cukup menambah not setelah camp tersebut Oke Kita lihat disini I cannot I can't play football Saya tidak bisa bermain bola guys Oke Have you understand? Sangat mudah untuk depan Nah berikutnya pola yang harus kita ikuti adalah Berkaitan dengan kalimat introgatif Atau kalimat tanya Jadi can yang kita letakkan di awal dari kalimat tersebut Can I play football? Bisakah saya bermain bola? Ini adalah kalimat tanya Oke guys itu pola untuk Bagaimana cara kita mengekspresikan Tentang ability atau kemampuan Nah disini kita juga bisa menjawabnya Dengan singkat saja Atau short and short Yes Kita bisa I can Kita tidak bisa No I cannot I can Saya juga tidak bisa Oke Kita menjelaskan Bagaimana cara kita menjawab Untuk pertanyaan yang menunjukkan expression Yang berkaitan dengan ability guys Let's go Kita bahas guys Polanya yang bisa kita ikuti adalah Yes plus subject plus can Oke sekiranya kita Bisa untuk melakukan hal tersebut Nah ketika kita tidak bisa Pertanyaan yang berkaitan dengan ability Kita cukup menjawab no plus subject plus cannot Or can Oke guys Do you get a point? We continue Nah berikutnya adalah Tentang willingness Apa itu? To ask for someone's heart Untuk meminta bantuan seseorang We should ask for the willingness Oke sekarang kita Seharusnya kita bertanya Tentang Tentang Kemauan mereka Whether They want to help us Oke Walaupun mereka Kita belum tahu mereka Mau atau tidak Membantu kita Itu yang berkaitan dengan Keinginan atau Kemauan Nah pola yang bisa kita lihat disini Pola kelimat positifnya Yang bisa kita ikuti adalah The third form Ill is often used To repress will Jadi teman-teman Atau anak-anak mister Tidak usah bingung ketika Melihat tulisan ill Itu adalah singkatan dari will The third form of will not Is one Oke biasanya Will not disingkat dengan one Oke disini kita lihat pola positifnya I will send it Berarti itu menunjukkan willingness Oke Keinginan Gemauan Saya akan memirimnya Pola negatifnya kita cukup menambah not Setelah will I will not do it Saya tidak akan melakukan Oke guys Itu yang berkaitan dengan How to express about willingness Keinginan atau gemauan kita Ataupun seseorang Nah oke guys Itu adalah Materi yang sudah kita bahas Pada pertemuan kali ini Yang berkaitan dengan Ability Oke Bagaimana cara kita Mengekspresikan Kemampuan yang kita miliki And about willingness Bagaimana cara kita Mengekspresikan Kemauan Atau kesediaan Diri kita atau orang lain guys Have you understand? Nah tugas antum adalah Buatlah kalimat Buatlah kalimat Yang ekspresikan Ability Sebanyak tiga kalimat Dan yang ekspresikan Tentang Kemauan atau keinginan Willingness Juga tiga kalimat guys Oke See you next time Have a nice day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih